Saudara, kasus pencurian viral di gedung bekas Texas Chicken Kota Pontianak berhasil diungkap polisi. 6 tersangka yang terdiri dari 5 tersangka pencurian dan 1 orang penadah berhasil ditangkap. Sementara 3 sisanya masih dalam pengejaran polisi. Satreskrim Polresta Pontianak berhasil mengungkap kasus pencurian di gedung ex Texas Chicken Pontianak yang sempat viral di media sosial. 6 orang tersangka berhasil ditangkap. Setelah setidaknya satu pekan penyelidikan, usai polisi mendapat laporan dari korban yang terdiri dari 5 terduga pencuri dan 1 orang penadah. Sejumlah barang bukti hasil pencurian juga turut diamankan petugas, mulai dari potongan besi, peralatan penggorekan, hingga 1 unit mobil pickup yang merupakan sarana. Selain 6 tersangka yang berhasil ditangkap, polisi saat ini juga masih berburu 3 terduga pelaku lain yang diduga terlibat pencurian. Kelima tersangka ini kita jurat dengan pasal yang berbeda. Dua tersangka kita jurat dengan pasal 303, tentang pencurian dengan pemberatan, dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dan tiga tersangka lainnya kita jurat dengan pasal 302, pencurian biasa dengan ancaman pidana penjara paling bawah 5 tahun. Selanjutnya tersangka yang ke-6, atas nama STR alias TW, di mana tersangka ini merupakan tersangka penada atau memberikan pertolongan jahat. Di mana dari tangan tersangka ini kita mengamankan 1 buah atau 1 unit pickup yang digunakan langsung oleh tersangka untuk menjemput barang-barang hasil julian daripada para tersangka lainnya. Dan terhadap tersangka MTR alias TW ini, kita jurat dengan pasal 480, dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Para tersangka yang saat ini telah ditahan di Mapolresta Pontianak, terancam di jurat pasal yang berbeda, yakni dikenai pasal 363, 362, dan pasal 480 KUHP. Novi Saputra, Kompas TV Pontianak, Kalimantan Barat